Intro 5 orang warga Palestina dikabarkan tewas serta 10 orang lainnya mengalami luka-luka setelah parasut yang menerjunkan bantuan kemanusiaan Gaza lewat udara rusak dan menimpa warga di bawahnya Hal itu dikatakan oleh Kepala Perawat Ruang Gawat Darurat di Rumah Sakit Al-Sifa di Kota Gaza Muhammad Al-Sheikh kepada Kantor Berita AFP pada Jumat 8 Maret 2024 Ia menyebutkan insiden mematikan itu terjadi di utara kem pengungsi Al-Sati di pesisir pantai Rusaknya parasut itu menyebabkan sebuah palet jatuh kekormenan orang yang menunggu makanan di utara kem pengungsi sati Kota Gaza Kantor Berita Pemerintah di Gaza mengkonfirmasi jumlah korban insiden yang terjadi pada Jumat 8 Maret kemarin Dikutip dari Al-Jazira selain itu mereka juga mengecam bantuan kemanusiaan yang dikirim lewat udara itu tidak berguna Hanyalah propaganda mencolok dan bukan layanan kemanusiaan Amerika Serikat dan Yordania adalah beberapa negara yang telah melakukan serangan udara di Gaza Utara dimana ratusan ribu orang menghadapi kondisi yang mengerikan setelah lebih dari 5 bulan perang Sebuah sumber militer Yordania mengatakan kepada AFP bahwa kerajaan itu tidak terlibat dalam pengiriman bantuan fatal pada hari Jumat merujuk pada 5 orang yang tewas pada hari Jumat Kantor media pemerintah di Gaza yang dikelola Hamas mengatakan pengiriman bantuan udara berjalan sia-sia dan bukan cara terbaik untuk memasukkan bantuan PBW pun telah menegaskan bahwa pengiriman melalui udara atau koridor bantuan maritim yang diusulkan tidak dapat menjadi pengganti pengiriman melalui darat dan mendesak agar lebih banyak truk diizinkan untuk mencapai Gaza melalui lebih banyak penyeberangan perbatasan terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!